Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Thomas, saya selaku sebagai ketua pelaksana Pesta Rakyat 2023. Bertemakan sesuai dengan kemerdekaan, sehingga berketepatan pada 17 amistus, kita mengadakan di awalnya ada misa, misa kemerdekaan, dan dilanjutkan dengan Pesta Rakyat. Pesta Rakyat sendiri disini adalah itu mengadakan sebuah lomba-lomba tradisional yang bertemakan Indonesia. Oke, target kami sendiri adalah melibatkan dari semua generasi, dari generasi kecil, remaja, lalu juga dari senior-senior sendiri. Karena kita mencakup semua ukur yang berdasarkan dari robot tubuh sendiri menyampaikan bahwa kita harus melibatkan para orang-orang ini untuk lebih akut lagi dan juga di gereja itu sendiri. Ya, kita harapannya adalah semoga dalam Pesta Rakyat ini, ada saib keterikatan satu sama lain, antara wilayah-wilayah, dan juga antar gereja. Pertamanya umat semakin aktif dan semakin ingin untuk melakukan pelayanan di gereja gitu. Karena disini kita juga mengundang beberapa tempat yang mendidak, untuk menjadi wadah untuk mereka untuk berkreasi sih. Yang pertama lombanya kita ada kerupu patiku, lalu ada masuk cus, tarik tambang, lalu ada memang racing, bola berangin, run and squeeze, dan juga kita ada goyang domret. Saya dengan Bimax, saya dari lingkungan Nombosko, wilayah Yohanes. Tadi saya buat lomba run and squeeze, pokoknya. Tadi lombanya kita ngambil air pakai spons, terus lari, ditaruh di atas putih, terus dirudukin, sampai airnya memang banyak di dalam ember. Oh sahabat, caranya bagus, rame juga, tapi kalau kita sih dari wilayah-wilayah lain, banyak juga yang ikut gitu dong, naik kemungkinan beberapa wilayah aja. Pesta rakyat, teman-teman, menjadi bagian dari sukacita kita. Terlebih apa? Terlebih hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. Artinya kita bersukacita bahwa kita boleh merasakan kemerdekaan ini dan juga bersatu dengan begitu banyak orang. Inilah pesta rakyat. Bagaimana pesta selalu menggambarkan tentang sukacita bersama, atau lebih dengan rakyat juga. Rakyat itu bisa menyangkut begitu banyak orang dengan berbagai macam latar belakangnya. Nah, perbedaan agama, ras, dan juga suku tidak menjadi halangan untuk kita bersama-sama bersukacita merayakan kemerdekaan kita ini. Oleh karena pesta rakyat seperti ini menjadi bagian kita berjumpa, bagian kita bertemu, menjadi bagian dari diri kita untuk berbagi kegembiraan atas kemerdekaan yang kita alami sebagai bangsa dan sebagai negara. Harapan ke depannya, tentu pesta rakyat seperti ini juga baik untuk dilanjutkan. Sebagai bentuk sukacita kita berjumpa dalam kegembiraan proklamasi kemerdekaan itu. Nah, ini kesempatan bagi kita juga setelah hampir dua tahun kita harus lockdown, hampir dua tahun kita juga tidak bisa merayakan sukacita ini, kesempatan inilah bagi kita untuk bersama-sama menyambut sukacita itu. Demikian juga bahwa pesta rakyat ini kemudian menjadi sarana bagi kita untuk saling meneguhkan, saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain bahwa perjuangan kita sebagai bangsa belumlah selesai. Bagaimana menjadi semangat bagi kita untuk kemudian melalui sukacita kebersamaan dari berbagai macam latar belakang itu, kita membangun bangsa negara kita ini dengan cara kita sesuai dengan profesi, sesuai dengan apa diri kita ini. Dirik Danai, pembeli ke Indonesia ke 78! Merdeka! 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 Terima kasih.